Mungkin kalian pernah berpikir gimana caranya setiap hari selalu sibuk dengan rutinas kerjaan, tapi di satu sisi kalian tetap ingin trading untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Di video kali ini aku akan ngebahas gimana strategi menjadi trader paru-waktu atau part-time dan work-life balance. Pernah dengar istilah part-time trader gak sih teman-teman? Istilah ini mulai muncul seiring dengan banyaknya orang yang tertarik menjadi seorang trader karena beberapa alasan. Biasanya mereka yang menerapkan part-time trader merupakan seorang yang ingin mencari tambahan pemasukan di samping pekerjaan utama mereka. Lalu gimana kira-kira strategi menjadi seorang trader paru-waktu atau part-time yang bisa diterapkan khususnya oleh trader pemula nih untuk bisa mencapai kondisi finansial yang sehat dan juga maksimal. Pertama, putuskan kapan, seberapa sering, dan berapa lama kalian akan melakukan trading. Trading bukan hanya soal menekan tombol buy atau tombol sell, tapi trading adalah membaca, menganalisis, memutuskan, memantau, dan juga menyesuaikan. Hal ini tentu butuh pengetahuan, konsentrasi, dan juga keteltian. Nah, sobat trader bisa menyesuaikan jadwal trading berdasarkan sisa waktu luang yang kalian miliki. Misalnya nih, 1 jam sebelum atau sesudah bekerja, atau 30 menit ketika jam istirahat, dan bisa juga saat malam hari. Intinya ketika kalian memiliki waktu luang. Hal terpenting juga yang wajib dilakukan adalah menyusun rencana trading. Misalnya, kalian bisa mulai memutuskan nih, apakah kalian akan melakukan trading setiap hari atau hanya hari-hari tertentu. Nah, kenapa sih harus begitu spesifik? Karena kalau kalian memaksakan diri untuk trading setiap hari atau sepanjang malam, itu nggak akan ngebuat trading kalian efektif. Yang ada nantinya akan ngebuat gaya hidup kalian jadi nggak sehat. Jika kalian adalah seorang full-time trader yang nggak perlu berangkat ke kantor pagi-pagi misalnya, mungkin nggak akan jadi masalah besar. Tapi kalau kalian masih harus bekerja dari jam 8 pagi, trading dengan begadeng terus-menerus bisa beresiko pada kesehatan serta gaya hidup secara keseluruhan. Nah, sementara trading itu harus dilakuin dengan kondisi badan yang fit dan emosi yang stabil, sehingga kalian bisa menganalisis kondisi pasar secara objektif. Nah, kalian nggak mau kan cepat lelah dan juga emosi gara-gara trading? Kedua, pilih instrumen trading yang cocok untuk kalian. Keliatannya sepele, tapi bukan keputusan yang gampang atau bisa diputuskan secara terburu-buru. Sebaiknya, kalian pahami dulu nih, resiko dan juga karakteristik semua instrumen trading. Mulai dari forex, saham, komunitas, dan sebagainya. Lalu, pilih yang paling cocok buat kalian. Dengan begitu, kalian akan lebih memiliki kesabaran untuk memperbaiki kesalahan dan komitmen kuat ketika pasar berfluktuasi. Pilih broker yang menyediakan banyak pilihan produk, terpercaya, dan yang paling penting, hindari instrumen trading yang sekedar cuma ikut-ikutan. Ketiga, penting nih bagi seorang trader melakukan analisa harga agar dapat membuka posisi trading yang tepat dan memperoleh perluang profit. Misalnya, melakukan analisis fundamental. Analisis ini mengacu pada peristiwa ekonomi yang bisa mempengaruhi harga pasar. Kalian bisa mengikuti update perkembangan berita ekonomi internasional yang berpotensi mengubah arah pasar seperti inflasi, kebijakan moneter, suku bunga, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kalian juga bisa mempelajari analisis teknikal. Analisis ini dilakukan dengan cara memantau histori pergerakan harga sebelumnya. Misal melihat chart pattern, support, dan resistance, moving average, dan lain sebagainya. Penggunaan analisis ini biasanya dibarengi dengan penggunaan indikator yang tersedia di dalam platform trading kalian. Setelah mempelajari teknik-teknik analisis di atas, kalian bisa menentukan kapan waktu yang optimal untuk bisa buka posisi dan posisi apa yang berpeluang profit. Ingat ya, dalam trading kalian nggak harus menunggu harga yang rendah untuk memulainya. Harga yang sedang tinggi pun bisa kok kalian manfaatin untuk mencari peluang profit dengan membuka posisi jual. Analisis pergerakan harga memang perlu dilatih dari waktu ke waktu. Makin tinggi jam terbang, makin terbiasa pula kalian membuat analisis dalam berbagai situasi pasar. So, kesimpulannya trading itu bisa aja jadi hobi sampingan atau penghasilan tambahan ya. Tapi ingat, kalian harus bisa menjalankannya dengan serius dan menginvestasikan waktu serta dedikasi kalian. Kalian bisa melakukannya dengan baik jika kalian bisa memilih waktu dan juga memilih instrumen yang cocok serta mempelajari teknik-teknik analisis trading. Nikmati setiap proses dalam trading adalah sesuatu yang penting banget. Jangan sampai jadikan trading sebagai beban. Kalau bisa, jadikan target trading semacam tantangan sehingga kalian bisa semangat dan enjoy dalam bertrading. So, find your passion on trading, be passionate, and enjoy your life. Oke, demikian topik kali ini. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk likes dan juga share video ini. Bye!